Kedatangan Kalem Diklat Polri Komjen Ponriko Amel Zadahnil bersama rombongan di Sekolah Polisi Negara Oto SPN Polda Sumbar disambut dengan pemasangan deta dan selendang oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minasa Putra, Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto, dan Pejabat Utama Polda Sumbar Rabu Sore. Kunjungan ini diisi dengan penanaman pohon bersama rombongan Kalem Diklat Polri. Kedatangan Kalem Diklat Polri dalam rangka Safari Ramadan memberikan pengarahan kepada tenaga pendidik di SPN Polda Sumbar serta pengarahan kepada para siswa Diktuba Polri tahun ajaran 2022. Pementum ini sekaligus memperkenalkan budaya Sumatera Barat kepada Kalem Diklat Polri dengan memberikan selendang dan deta sebagai dukungan gerakan cinta produk-produk lokal seperti songket, deta, dan lainnya. Selain mendorong ekonomi UMKM juga dapat melestarikan kebudayaan sumbar. Pertama beliau melakukan Safari Ramadan, yang kedua beliau memberikan pengarahan kepada para tenaga pendidik, dan yang ketiga beliau juga akan memberikan pengarahan kepada para siswa. Tiga hal itu aja kegiatan ini. Berapa hari Pak? Satu hari? Besok kembali, jadi satu hari. Jadi, tadi kita saksikan penerimaan di pintu gerbang, beliau diberikan selendang, diberikan topi, namanya deta, kemudian tukar lem di plat, dan ibu-ibu yang lain juga diberikan, buket bunga maupun selendang, dan sebagainya. Kalau budaya ini distrukturkan setiap ada kunjungan kerja dari pihak manapun, dan dari institusi manapun, maka permintaan atau demand terhadap produk-produk, songket, deta, segala macam tadi, akan meningkat. Syauluddin, Padang TV